Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Apa kabar? Selamat pagi dengan tubuh yang sehat Diberi kesempatan kita boleh datang di bawah kaki Tuhan Sebelum kita memulai aktivitas hari ini Mari kita sama-sama membuka Roma 8 ayat 18 Roma 8 ayat 18 Sebab aku yakin bahwa penderitaan Zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan Dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita Bapak Ibu firman Tuhan pada saat pagi hari ini Dengan tema rencana Allah itu baik Rencana Allah itu baik Tidak ada rencana Allah yang tujuannya untuk mencelakakan kita Karena firman Tuhan katakan Masa depan penuh harapan Jadi rencana Allah itu baik Pada akhirnya nanti kita bisa mengerti Kita bisa mengetahui Kalau pertama-tama Mungkin kita tidak mengerti Kok begini Kok begitu Nah seperti Yusuf Pada waktu masih kecil Dia mendapatkan mimpi Apa langsung dia jadi orang kedua di Mesir Kan tidak Apa yang terjadi dalam hidupnya Aduh penderitaan Kalau Yusuf berkata Tuhan Tuhan kau memberikan mimpi yang indah Kenapa yang ada padaku saat ini Penderitaan Ya itu dia Mari kita memerenungkan Sebelum kita melangkah Dengan suatu pertanyaan Kepada Tuhan Kita mau merenungkan Bahwa rencana Allah Bagi kita itu baik Bapak Ibu Pertanyaan seringkali kita lontarkan Kepada Tuhan 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 Mengapa Aku harus menderita Aku kan sudah setia Ibadah tiap minggu datang Tidak pernah bolong Bayar perpuluhan Sudah Semuanya sudah Kenapa aku kok Mengalami penderitaan Iya itu Kemudian kita bertanya Mengapa Tuhan izinkan Aku menderita Kok aku dibebaskan Kenapa enak Iya itu Pikiran kita Seperti itu Enak Gampangnya aja Tuhan Tidak usah yang soro-soro Tidak usah yang berat-berat Tapi pikiran Tuhan Lain dengan pikiran kita Tuhan punya rencana Melalui penderitaan Rencana yang indah Rencana yang baik Beri Tuhan Bapak Ibu Keterbatasan manusia Membuat kita Tidak mengerti Rencana Allah Kita tidak sanggup Untuk memahami Rencana Allah Dalam hidup kita Rencana Allah Yang ada pada Allah Yang untuk kita Kita tidak sanggup Untuk memahami Tapi ikuti aja lah Kalau Tuhan menghadapkan kita Dengan persoalan Dengan penderitaan Ikutilah Puji Tuhan Maka kau akan melihat Nanti akhirnya Luar biasa Pengkotbah sudah Memberitahukan pada kita Indah pada waktunya Tangkap kebenaran Firman Tuhan ini Bapak Ibu Ayo kita mau belajar Dalam perkara ini Seperti Ayub Ayub itu seorang yang soleh Ya sudah terkenal Bahkan Tuhan itu bertanya Pada Iblis Hei Iblis Kamu lihat Hambaku Ayub Nah Tuhan memberikan Pengakuan juga Tentang Ayub itu orangnya Saleh Jujur Takut akan Tuhan Dan menjauh kejahatan Kurang apa Ayub Tapi dia mengalami Tapi dia mengalami Penderitaan Ya Pada waktu dia mengalami Penderitaan Ayub berkata Dapatkah aku memahami Hakikat Allah Saudara Dia berkata dengan jelas Sebab sesungguhnya Berbahagialah Manusia Yang ditegur Allah Sebab itu Janganlah engkau Menolak Didikan Yang maha kuasa Ayub menyadari Perkara ini Walaupun dia sudah Termasuk Ulungan orang yang Saleh Jujur Takut akan Allah Menjauhi kejahatan Dia menyadari Rencana Allah Dalam hidupnya Makanya dia berkata Berbahagialah Orang yang ditegur Allah Tadi kita diperhatikan Kita tidak dimanjah Dengan kehidupan Tapi Tuhan ingin Kita ditempah Dengan berbagai-bagai Penderitaan Supaya kita menjadi kuat Tidak cengeng Tidak mudah menyerah Tidak mudah patah semangat Tapi strong Kuat Nah ini yang Tuhan inginkan Dalam hidup kita Saudara pagi ini Mari kita mau belajar Dengan perkara Apapun yang kita Saat ini Tuhan izinkan Dalam hidup kita Bersyukurlah Terima Tuhan Terima rencana Tuhan Terima dengan penucapan syukur Aku mau dididik oleh Tuhan Aku mau ditegur oleh Tuhan Karena ada rencana yang indah Tuhan bagi hidupku Melalui Melalui penderitaan Tuhan Tuhan ku aku menderita Tuhan ku aku menderita Rasanya Tuhan yang disalahkan Jangan buru-buru menyalahkan Tuhan Tapi terimalah proses Penderitaan Yang kita terima Sebagai sarana Untuk memperoleh Keberhasilan Sana Dikatakan dalam Roma tadi Penderitaan Zaman sekarang ini Tidak dapat Tidak dapat Dibandingkan Nah ini Tidak dapat Dibandingkan Dengan Kemuliaan Yang akan Dinyatakan Kepada kita Luar biasa Saudara Sungguh Tuhan ingin Kita menyelesaikan Sampai finish Sampai selesai Jangan ada yang mundur Ada penderitaan sedikit Sudah Aduh Tuhan Aku tidak kuat Mundur dulu ya Tuhan Mogok ya Tuhan Aduh Kapan kita akan maju Kapan kita akan kuat Kapan kita akan Mengalami kemenangan Dalam proses Penderitaan itu Kalau kita undur Terus Kalau kita kalah Terus Bagaimana kita akan bangkit Ayo Renungkan Iya Pak Hanena Ngomong Tapi saya ini Yang sakit Yang ngalami Ini Sakitnya itu Di sini Minta kekuatan Tuhan Rokudus Tolong saya Aku tidak mampu Rokudus Aku kalau mengalami Begini Tidak mampu Nah ini Saudara berarti Membuka hati kita Mempersilahkan Rokudus Masuk Berkarya Bekerja Menguasai Mendidik kita Satu demi satu Maka kita akan Mengalami Kemenangan Dari penderitaan Penderitaan Kita mengalami Kemenangan lagi Penderitaan Kita mengalami Kemenangan Begitu Seterusnya Sampai Penderitaan Akan kita Terima Suatu Kemuliaan Nanti Kalau kita Bertahan Keluar Sebagai Pemenang Ini Karena Firman Tuhan Benar-benar Dikatakan Penderitaan Zaman Sekarang Ini Tidak Dapat Dibandingkan Kemuliaan Yang akan Kita Terima Nanti Pertahankan Itu Supaya Kita dapat Menerima Kemuliaan Yang Allah Sudah Janjikan Bagi kita Bagi Bapak Ibu Saudara Dan Saya Ayo Saya Menghimbau Jangan Ada Seorang Pun Yang Undur Tetap Semangat Saudaraku Kemudian Dengan Kita Buru-buru Menyalahkan Tuhan Tapi Bertanya Kepada Tuhan Tuhan Melalui Rok Kudus Rencanamu Untuk Kutu Apa Tuhan Berikan Aku Pengertian Berikan Aku Pengetahuan Supaya Aku Dapat Mengerti Rencanamu Berikan Aku Kekuatan Iman Supaya Aku Dapat Menyelesaikan Dan Keluar Dari Penderitaan Itu Dengan Sukses Minta Kekuatan Daripada Tuhan Bila Suatu Ketika Penderitaan Itu Datang Ayo Kita Mau Pertaya Kepada Tuhan Kepada Janji Janjinya Di dalam Roma 8 Ayat 28 Yang sudah Tidak ada Tidak asing Bagi kita Karena Firman Tuhan Katakan Kita Tahu Sekarang Nah ini Ya Kita Tahu Sekarang Apa Allah Itu Bekerjasama Saudara Bisa Baca Dengan Jelas Roma 8 Ayat 28 Kita Tahu Sekarang Ini Jadi Kita Tidak Perlu Lagi Merasa Aduh Penderitaan Kau Berat Tapi Bersyukur Kalau Kau Menerima Penderitaan Karena Ada Kemuliaan Allah Disediakan Bagi kita Aku Tahu Apa Yang Terbaik Allah Kerjakan Untuk Anaknya Jadi Allah Itu Tahu Persis Apa Yang Dikerjakan Yang Terbaik Untuk Anaknya Nah Kita Sekarang Tahu Aku Tahu Sekarang Rencana Allah Ada Rencana Yang Baik Untuk Hidupku Bapak Ibu Saudara Dan Saya Semangat Terima Kemuliaan Melalui Penderitaan Yang Kita Sudah Dalani Dan Sukses Kita Keluar Sebagai Pemenang Amin Firman Tuhan Mari Kita Berdoa Sungguh Kami Bersyukur Pagi Hari Ini Tuhan Kau Baik Sangat Baik Terlalu Baik Karena Kau Punya Rencana Yang Indah Bagi Kita Dan Tuhan Sebelum Kami Melangkah Melanjutkan Aktivitas Kami Pada Hari Ini Kami Pertaya Tuhan Akan Memimpin Kami Tuhan Akan Menunjukkan Jalan Jalan Kesuksesan Bagi Kami Sehingga Keberhasilan Demi Keberhasilan Kami Terima Terima Ya Kasih Tuhan Yesus Karena Engkau Bapak Yang Baik Segala Aktivitas Kami Sepanjang Hari Ini Dalam Pimpinan Tuhan Dan Allah Rokudus Nanti Acah Memberitahu Menjadi Penasihat Agung Dalam Hidup Kami Sehingga Kami Tidak Salah Jalan Terima Kasih Tuhan Berkat Daripada Allah Bapak Cinta Kasih Tuhan Yesus Kisus Di Dalam Persekutuan Menyertai Bapak Ibu Pagi Ini Sampai Selama Lamanya Dalam Nama Tuhan Yesus Kisus Haleluya Amin Selamat Beraktivitas Selamat Bekerja Tuhan Yesus Memberkati Berlimpah Limpah Amin Firman Tuhan